Ada yang berbeda di lintas kali ini, karena kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat lagi tentang salah satu pentolan Folda Metro Jaya. Terima kasih. Tapi CCTV yang ada di seluruh jalan-jalan di Jakarta. Oke, enggak apa-apa ya Pak, saya ganggu sedikit aja karena pengen ngobrol. Saya itu mewakili teman-teman lainnya ini ingin mengenal lebih jauh mengenai sosok di lintas. Boleh dong? Boleh dong? Iya. Boleh. Nah, kalau yang sekarang ini, di belakang kami ini adalah pantauan beberapa sudut CCTV yang ada di ibu kota Jakarta berarti ya Pak ya. Apakah ini hanya tentang Adlay saja? Oh enggak. Adlay kita kan ada 57 kamera. Tetapi kita punya kamera CCTV itu lebih dari 200 titik yang ada di Jakarta. Oke. Yang bisa kita pantau. Terutama titik-titik yang penting dan krusial, jalan-jalan protokol. Dan saat-saat ini, titik-titik yang sering dipakai untuk unjuk rasa. So far Pak, 200 CCTV itu sudah cover semua titik krusial Jakarta belum sih? Belum, dan kita juga sudah kerjasama juga dengan pihak ketiga, misalnya dengan Bali Tower dan sebagainya untuk kita bisa mengakses, termasuk dengan pihak jasa marga, kita bisa mengakses CCTV mereka. Jadi mungkin CCTV-nya bukan punya sikta, tapi kita bisa mengakses punya mereka. Oh iya, ada beberapa seperti itu. Jadi kita bisa punya banyak sekali CCTV untuk bisa memantau Jakarta. Nah nanti outputnya itu akan seperti apa Pak? Yang diharapkan adalah masyarakat ini sadar bahwa mereka diawasi, jadi tidak melanggar, atau PMG sendiri akan membuat laporan tentang data atau hangis batas itu? Tentu banyak. Pertama kan CCTV ini bisa recording. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu di titik itu, kita bisa lihat sesaat sebelum kejadian itu, apa yang terjadi. Misalnya ada terjadi tindak pidana, kriminal, atau mungkin kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas kalau kerekam kita bisa putar rekamannya. Jadi nanti kita bisa ketahuan, bisa mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut. Atau ada pencurahan sepeda motor, atau ada orang berantem, ada apa-apa, nah itu kita bisa merekam. Yang kedua, kalau terjadi sesuatu, nanti dari sini operatornya TMC ini yang pegang hati, dia bisa mengkomunikasikan itu kepada satuan setempat yang terdekat. Misalnya ada orang kecelakaan, oh kelihatan ini di jalan kebonjerug, berarti dia tinggal kasih tahu saat lintas Jakarta Barat untuk menuju ke lokasi. Koordinasinya ya Pak ya, dengan adanya pantauan CCTV ini Pak, so far gimana Pak progresnya, apakah sudah berkurang pelanggaran lalu lintas? Khusus di, ini saya cerita mau Adley ya, Adley itu adalah electronic traffic law enforcement. Kita pasang di 07 titik, sudah tahap kedua, tahap pertama 12 titik, tahap kedua 07 titik. Dan itu setiap ada pelanggaran, pasti dia njepret. Otomatis? Otomatis, automatically. Nah, data menunjukkan bahwa ternyata di titik-titik yang dipasangi Adley itu jumlah pelanggarannya terus grafiknya menurun. Artinya di titik-titik itu tingkat disiplin masyarakat itu meningkat. Mungkin dia tahu, ini ada kamera Adley jadi bagus gitu. Tapi nggak boleh gitu juga Pak, nanti nggak ada kamera malah-malah. At least paling tidak di titik-titik Adley itu ada peningkatan disiplin lalu lintas. Nah, artinya bayangkan kalau seluruh di kota Jakarta ini ada kameranya, tentu pasti masyarakat juga akan semakin tertib lalu lintas. Akan ada program kerjasama itu untuk cover seluruh Jakarta Pak? Ya, tahap pertama kan 12 kamera tahun 2018-2019, tahap kedua 45 kamera tahun 2020. Nah, ini untuk tahap ketiga 2021 kami mengajukan lagi sekitar 60 titik lagi, karena ini kan sebetulnya anggaran dari PMDA. Ya, tiba-tiba, jadi menyesuaikan ya Pak ya, berarti ya. Well, kalau melihat Pak Sambodo ini sebagai dir lantas, kayaknya sibuk banget dari pagi sampai malam begini terus Pak rutinnya? Ya, rata-rata begini. Setiap hari? Setiap hari, kecuali minggu, minggu pun kalau tidak ada kegiatan. Oh, stand by posisinya? Ya, stand by. Karena kan hari minggu, kemarin kan masih ada Calvary Day, kadang kita masih kempen masalah protokol kesehatan, 3M, cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Jadi, selalu sudah kegiatan. Apalagi misalnya kalau ada, dulu masih ada event-event, ada lari, event maraton, tanky, segala macam. Jadi, ya memang itu daily life-nya seperti itu. Wow, luar biasa. Nah, sekarang PSBB Transisi, apa kesibukannya tetap sama atau bertambah atau malah berkurang? PSBB Transisi semakin nambah. Karena di awal-awal kan kita ada sekian checkpoint, sekian, belum lagi di awal-awal dulu ada penyekatan mudik, ada pemeriksaan SIKM, ada macam-macam lah. Termasuk kempen-kempen, rajia masker, dan sebagainya, operasi wistisi tetap itu laksanakan. Lebih banyak berarti operasinya ya, Pak? Apalagi akhir ini kan lagi musim demo, hampir tiap hari ada ujuk rasa, jadi ya memang kegiatannya full. Oke, baiklah. Yang akan Bapak lakukan untuk rehat di kantor gitu, Pak, ngapain, Pak? Rehat di kantor, jarang juga sih ya. Jadi, kadang-kadang kita selesai pengamanan demo, itu selesai maghrib yang setuju, terus masih harus memimpin rapat staff untuk persiapan kegiatan esok hari, kemudian ada yang terima laporan-laporan, terus kerjain surat-surat, disposisi. Kayaknya nggak selesai-selesai, Pak, ini sepertinya kerjaannya ada, terus nanti kalau sepertinya Bapak ada di ruangan Bapak, mungkin hanya tarik nafas dan ada lagi kerjaan gitu? Ya, justru sebetulnya ketika sudah selesai semua, itu barulah bisa buka sepatu, pakai sendal, kita doang TV sebentar, baru sempat baca koran, lihat berita apa hari ini. Ya, tugas yang diemban memang sangat berat ya, Intipel. Nah, berarti kalau mendengar kerjaan Pak Sambuto sebegitu, apa ya, beratnya, bisa dibilang kalau versi saya itu berat, berarti ruang kerja itu harus nyaman dong. Saya penasaran boleh nggak sih, Pak, untuk melihat ruang kerja Bapak? Boleh, silahkan. Boleh, bareng sama Bapak ya. Oke. Waktu itu saya SD kali ya, SD PTK gitu. Masih kecil berarti? Iya, tapi kenangan Medan dan Sumatera Utara itu kan melekat ya, karena kita kecil di situ. Dan ya, dulu juga logat saya juga masih pakai bah-bah gitu ya kan. Jangan apakali lah, gitu. Kalau Medan itu biasanya...